Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan menilai Musrembang Kecamatan merupakan hal penting dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan. Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Wendy, mengatakan pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan dalam pelaksanaan Musrembang pihak desa dan kelurahan harus benar menyampaikan hal-hal yang menjadi skala prioritas pembangunan agar dapat direalisasikan. Menurutnya, dengan keterbatasan saat ini, tanpa ada perencanaan yang matang dan hal prioritas dikhawatirkan Musrembang hanya menjadi ajang seremonial tanpa ada realisasi yang dirasakan oleh masyarakat. Dari tahun ke tahun, saya memantau melihat juga ini hanya sebatas seremonial. Jadi apa yang diusulkan itu banyak yang tidak terkabar ke desa-desa maupun ke kelurahan. Jadi tadi saya harapkan juga, ya, ayo kita desa, kelurahan, jangan terlalu banyak usulan. Jadi kan kira-kira kosur anggarannya akan terbatas. Tidak hanya itu, DPRD juga mengimbau desa agar tidak banyak mengajukan usulan agar sinkronisasi pembangunan ini sesuai dengan RPJMD Bupati masa 2021 hingga 2026. Dari Tobo Ali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan. DPRD tidak terkabar.